Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Ammar Gubron Status saya disini Sebagai Kepala Bidang Hukum Bidana Dari NBH Civil and Guna Law Yang berpusat Jakarta Dalam momen ini, dalam kesempatan ini Kami mengkritiki tentang Peredaran gelap narkoba Lebih khususnya Menyangkut tentang Sanksi hukuman Bagi terdakwah Disini Organisasi saya itu Bergerak Di LBR, lembaga Bidang Hukum Dan sisi lain juga Kami sebagai oposisi pemerintah Mengkritiki Peredaran gelap hukum terutama Saya melihat Dari kepulsian tingkat Daerah Kejaksaan tiga daerah Pengadilan tiga daerah Provinsi Ataupun pusat Dalam memberikan sanksi Ini sepertinya Variasi Seperti yang saya Itu kan ada sanksi hukuman minimal Atau sanksi hukuman maksimal Terhadap pasal-pasal itu jelas 127, 144, 122 Pasal yang diterapkan antara itu-itu aja Pertanyaannya Pertanyaannya Kami kadang-kadang miris Prihatin Kadang-kadang juga Jenkel Dengan yang penguasa Ketok Palu Tentunya ini satu paket Dari JPU Nyata-nyata ini Katakan sekurir lah ya Kurir Itu kok pernah sanksi Hukuman pengedar Atau Bandar narkoba Ini yang Salah itu Kurirnya Ya jelas salah Tapi yang Menuntut ini Bener atau Bener itu Ketika seorang kurir Dituntut Hukuman maksimal Sampai 18 tahun penjara Ya Sisi lain kadang-kadang Hukum Berbalik Nyata-nyata Dia seorang Bandar narkoba Dengan Dengan Memiliki Menyimpan Atau menguasai Sabu-sabu Sampai 5 kilo Sampai keatasnya Bisa Kena sanksi 5 tahun Ini kan Seperti dagangan aja pak Katakan kan ada Suatu disparitas harga Pengadilan kadang-kadang Menjadi suatu Pasar Pasar transaksi Untuk Tawar-menawar harga Orang Ini ada uangnya tidak Oh ada uangnya Udah Kemana-kemana Dengan denda 1 miliar Hitung-hitungan Angka juga Dengan dendanya Gimana ya pak Itu kalkulatornya Rusak Atau Otak-otak Hakimnya yang rusak pak Terus juga harus bayangin pak Katakan dia seorang Pegawai Negeri honor ya Atau Pedagang UMKM Berpenghasilan Masyarakat Berpenghasilan rendah Sampai siapa Berapa Tahun dia harus Mengumpulkan uang 1 miliar Ini saya katakan Di negara ini Salah satu Rusak pak ya Kanya apa Banyaknya Penjahat Berkedok Seragam Apakah itu Seragam 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 Juga Dinas-dinas Vertikal Tidak usah Sebutkan Satu persatu Memang tidak ada Kalau bicara Kuhab Atau Tentang Hukum Narkoba Bicara hati Nurani Hakim Tidak ada Tidak Hukum Positif Wah ini Jangan Sudah Sekian 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 Kali Sebagai Kurir Banyak Uangnya Tidak Kalau anak Baru Umur Lepas dari Usia Remaja Masyid Baru Lepas dari Undang-Undang Perlindungan Anak Dia Hanya Sebagai Korban Peredaran Gerak Harus Degar Divini Korban Ini Kadang-kadang Bagaimana Tentang Saksi Hukuman Kita Tidak Membahas Bagaimana Negara Punya Planning Pemberantasan Narkoba Bicara Pemberantasan Harus Terlibat Dari Vertikal Paling tinggi Bapak Presiden Juga Dengan Panglima TNI Kapol Atau Menteri-Menteri Selevel Pembatu Menteri Selevel Menteri Siapa Yang Diperangi Siapa Yang Memerangi Ada Anekdot Perang Terhadap Narkoba Sama Dengan Perang Dengan Saudaranya Sendiri Saudaranya Sendiri Caranya Kita Perangi Sisi Lain Secara Globalnya Pemerintah Indonesia Untuk Memerangi Narkoba Setengah Hati Banyak Berkepentingan Disitu Jadi Radang Kumpuk Mendapatkan Rezeki Di Luar Gaji Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh